Saudara Kementerian PUPR menyiapkan pelebaran jalur di jalan tol dan akses menuju res area. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi panjangnya antrian kendaraan saat masa arus mudik dan arus mudik balik lebaran. Pelebaran ruas jalan salah satunya dilakukan di jalur Jakarta Cikampek setelah tol layang. Kementerian PUPR menambah jalur di kedua arah untuk menghindari kepadatan kendaraan akibat penyempitan jalur di area tol layang. Selain itu, pemerintah juga melebarkan jalan menuju sejumlah res area dan ditargetkan rampung pada pekan depan. Kementerian PUPR juga menambah res area di kilometer 81A dan B tol Cipali yang bisa menampung sekitar 200 kendaraan. Penyambungan jalur tol juga dilakukan di tol Cisumdawu agar bisa terhubung dengan jalur tol Cipali dan juga Cileni. Penyambungan jalur Jakarta Cikampek di kilometer setelah turun elevated itu sudah 4-4 semua. Jadi kalau dari bawah 2, dari atas 2 tetap menjadi 4. Jadi saya kira mudah-mudahan sudah tidak menjadi bottleneck di situ.